Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang ada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kami lanjutkan kompas pagi dengan informasi tiga orang warga kebupatan Kediri meninggal dunia setelah mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di lintasan kereta api tanpa palang pintu. Kondisi badan mobil rusak parah dan juga terpental hingga sejauh 400 meter. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat mobil langsung menyeberangi lintasan rel kereta tanpa berhenti terlebih dahulu. Di saat bersamaan muncullah kereta api Doho dari Surabaya menuju Kediri sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Akibat kecelakaan ini dua orang penumpang serta satu sopir mobil meninggal dunia di tempat kejadian. Semua korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kota Kediri untuk dilakukan otopsi. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Pores Kediri. Semua kendaraan roda 4 isu superenter AB 1386. GN yang dikembilikan Saudara Soito umur 55 tahun berjalan dari arah barat ke timur. Setelah sampai TKP, perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Tepatnya di Dusun Kempolan, Desa Bayek, Kecamatan Kayendidol. Karena kurang konsentrasi, akhirnya tertabrak kereta api Doho yang melintas dari arah utara ke selatan. Untuk jumlah korban, tiga orang. Kebetulan untuk pengemudi, pasangan suami istri, dan satu kurang.